Pada suatu hari, Yanto dan Yanti berada di pinggir sungai samping sekolah. Di sana, Yanti menemukan seekor udang. Kata bu guru, udang termasuk dalam artropoda atau hewan beruas-ruas. Apa ya artropoda itu? Nah, sekarang mari kita belajar tentang klasifikasi artropoda. Perlu teman-teman ketahui, artropoda termasuk hewan afertebrata atau tidak bertulang belakang. Hewan apa saja ya? Yang termasuk hewan afertebrata atau tidak bertulang belakang. Hewan afertebrata atau yang tidak bertulang belakang dibagi menjadi 8 film. Antara lain, yang pertama, porifera atau hewan berpori. Yang kedua, solenterata atau hewan berongga. Yang ketiga, pelatih helminthes atau cacing pipi. Keempat, nemanthelminthes atau cacing gilik. Yang kelima, anelida atau cacing gelang. Keenam, molusca atau hewan lunak. Yang ketujuh, echinodermata atau hewan berkulik duri. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah atropoda atau hewan beruas-ruas. Teman-teman sudah tahu kan, hewan apa saja yang termasuk hewan afertebrata? Nah, sekarang bu guru akan menjelaskan tentang klasifikasi atropoda. Perhatikan baik-baik ya. Klasifikasi atropoda dibagi menjadi 4 kelas. Yaitu, yang pertama, insekta atau serangga. Yang kedua, krustasea atau udang-udangan. Yang ketiga, arachnoidea atau laba-laba. Yang keempat, miriapoda atau lipan. Insekta atau serangga. Ketiga, ciri-cirinya tubuh terdiri atas kepala atau sepalo, Dada atau torah, Dan perut atau abdomen. Kemudian, memiliki kaki berjumlah 3 pasang. Dan mengalami metamorfosis. Contoh hewan yang termasuk dalam insekta atau serangga. Misalnya, belalang, Semut, Jangkrik, Dan kupu-kupu. Selanjutnya, krustasea atau udang-udangan. Dengan ciri-ciri yang pertama, Tubuh terdiri atas kepala dada yang menyatu atau sepalo torak. Dan perut atau abdomen. Pada bagian kepala, Terdapat 2 pasang antena panjang dan pendek. Lalu, krustasea mempunyai kaki 5 pasang. Contoh hewan yang termasuk krustasea, Yaitu udang dan kepiting. Aragnoidea atau laba-laba, Memiliki ciri-ciri yaitu, Tubuh terdiri atas kepala dada yang menyatu atau sepalo torak, Dan perut atau abdomen. Lalu, memiliki 4 pasang kaki. Hewan yang termasuk aragnoidea, Contohnya, Laba-laba, Kalajengking, Tarantula, Kutu, Tungau. Yang terakhir, Myriapoda atau Lipan. Ciri-cirinya antara lain, Tubuh terdiri atas kepala, Dan perut atau abdomen yang beruas-ruas. Berdasarkan jumlah kaki di ruas tubuhnya, Myriapoda dibagi menjadi 2. Yang pertama, Diplopoda, Yaitu jumlah kaki 2 pasang di setiap ruas tubuhnya. Contoh, Kaki di seribu. Kemudian yang kedua, Silopoda, Yaitu jumlah kaki 1 pasang di setiap ruas tubuhnya. Contoh, Labang. Sekarang, Yanti dan Yanto tahu tentang klasifikasi atropoda. Semoga teman-teman juga ya. Sampai disini dulu perjumpaan kita. Selamat belajar. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.